Hey guys, welcome back to this channel Jadi hari ini aku bakalan Customize my Macbook Kayak dibikin aesthetic Dan lebih rapi aja gitu, biar lebih pleasing Dan gampang dikontrol Ini terinspirasi dari Tyler Stallman And Julia K. Chris Kalau gak salah, I don't know how to say their last names By the way, buat kalian yang belum nonton Unboxing Macbook Pro-nya dan iPad Pro Yang aku bikin, jangan lupa untuk ditonton Nanti aku bakalan link di description box Langsung aja kita mulai Disini contekan aku Jadi yang pertama aku bakalan lakuin yaitu change wallpaper Untuk cari wallpaper gitu tinggal google aja Kayak Macbook wallpaper Atau kalian bisa nyusun sendiri Biasanya aku pake Pinterest Jadi kita ke Pinterest, terus tinggal cari aja Kayak aesthetic Wallpaper gitu, kalau misalnya Kalian gak mau Kalau misalnya gak mau bikin sendiri Kayak udah disediain sama orang gitu Tinggal save aja Kalau gak kalian bisa ngumpulin fotonya sendiri Kayak disiapin satu-satu Terus kalian ke Canva Terus kalian login Kayaknya harus login Terus kalian create design Terus kalian ke custom dimensions Untuk custom dimensionsnya itu 2600 kali Kali 1600 pixel Abis itu enter Setelah itu Kalian tinggal susun foto yang kalian ketemuin tadi Tapi karena aku gak save apa-apa Jadi aku kesini aja Aesthetik Terus kalian tinggal gabung-gabungin aja gitu foto-fotonya Kayak gini misalkan Nah, kalau misalnya mau lebih keren lagi Kalian ke under element Terus kalian scroll ke bawah Terus ke frames See all Dan ini yang aku pake Ini tuh kayak lebih keren aja jadinya Kayak Kayak keren banget deh Misalkan kayak gini Tuh Jadi ada potongannya gitu Terus Misalkan kayak gini Gue jadi keren deh intinya Since aku udah punya wallpaper-nya Jadi aku gak harus bikin lagi Untuk change wallpaper-nya Kalian ke system preferences Ke desktop Terus kalian ke desktop Bukan ke screensaver Terus cek Dimana kalian taruh ituannya Di under sini Nah, kalau udah tinggal klik aja gitu Terus silang deh Itu untuk change wallpaper-nya Sekarang kita bakalan change accent color Accent color itu tuh kayak Untuk nge-highlight gitu-gitu Kayak misalkan kayak gini Kan warnanya purple Kalian ke system preferences Sekali lagi Setelah itu kalian ke general Terus tinggal klik accent color-nya Kalian maunya blue Terus highlight color-nya juga warnanya blue Terus kalian jadi blue deh Misalkan kalian mau nge-ituin highlight gitu Itunya jadi blue Yang ketiga yaitu kayak bikin Auto-changing wallpaper Buat kalian yang bosenan orangnya Sekalian ke system preferences Sekali lagi Ke desktop Terus ke desktop Kalian pilih ini Pertama kalian harus bikin albumnya dulu ya By the way di foto Di sini Bikin album di sini Terus kalian bikin album screensaver Kayak gitu Terus kayak gini Tinggal klik itunya Terus klik ke change picture Terus kalian kayak Misalkan mau every 5 second Gitu Atau kalian ke every hour Jadi dia bakalan ke ganti-ganti sendiri setiap jamnya Yang keempat yaitu bikin hot corners Jadi kalian ke system preferences Sekali lagi Terus kalian ke desktop and screensaver Terus kalian ke screensaver Terus kalian ke bawah sini Hot corners Terus kalian bisa Change kayak gitu Oke Let's see Start screensaver Kalau misalnya nanti aku bikin display Just click lock screen Okay Maybe lock screennya di bawah Jadi kalau misalnya kalian ke atas sini sana Dia langsung sleep Sesuai yang kalian pilih Terus misalkan dia ke sini Tadi aku taruh apa di sini Aku lupa Oh lock screen Dia jadi ke lock screen Screennya Yang kelima yaitu Make an eye static sticky gitu Jadi kalian ke sini Terus kalian klik stickies Nah nanti keluar di bawah sini Stickies Terus kalian ke file New node Kalian misalkan ketik Hello There it is Terus kalian bisa ganti fontnya Tinggal di highlight aja gitu Terus fontnya show font Kalian bisa ganti di sini Misalnya jadi kayak gini Terus kalian juga bisa ganti Ininya Size-nya Terus kayak Dibikin ke tengah gitu Pokoknya Kalian bisa macam-macam Terus kalian juga bisa ganti color-nya Blue Atau Pink Terserah kalian Terus kalau misalnya mau add another one Tinggal klik file lagi New node Terus Ganti deh So that's how you make stickers Yang ke enam yaitu Bikin custom google background Jadi kalian harus download google chrome-nya dulu Karena kan dari mac-nya langsung disapari Jadi download dulu Kalau udah Kalian ke Tadinya punya aku gak ada gambar ini nih di bawah sini Kalau misalnya kalian punya juga gak ada Kalian bisa ke setting Terus kalian ke settings Tanda tiga itu Terus ke settings Terus under appearance Kalian scroll ke bawah Sampai kalian ketemu search engine Use in the address bar Kalian harus pindahin ini ke google Nah baru nanti bakalan muncul Inian Tanda ini Nah kalau udah kalian klik itu Terus tinggal upload from device Terus kalian pilih deh Mana foto yang kalian mau pake Kalian juga bisa download gif Atau gif gitu Atau kalian bisa pake wallpaper dari mereka Selanjutnya itu bikin custom folder gitu Kalian ke file Terus new folder Kan kayak gini nih Kalian gak mau itu Kalian ke google Terus kalian search up something Kayak Butterfly Engine Oke Oke misalkan yang ini Terus kalian save image us Terus Situ Silang ininya Klik Cari fotonya Tadi di savenya dimana I don't even know Klik Kalian right click Foldernya Terus get info Oke Let's move it there Let's close that thing Terus kalian klik pencil ini Or Biasanya bisa Langsung Comment A Comment C Terus kalian klik disininya Comment V Tapi karena ada belakangnya gitu Kalian harus ke Ini tanda pencil ini Diklik Terus kalian klik magic wand ini Oke Kayak gitu Comment C Terus ke Terus ke Sini Terus comment V And there you go So that's how you do it Untuk bikin custom folder gitu Aww He's so pretty Oke Anyway kalian gak bisa liat baju aku Tapi aku pake bajunya One direction That's out of topic But okay Appreciate it please Next Kita bakal remove apps From the doc Kalau misalnya kalian gak pake Misalnya aku gak pake podcast Aku tinggal remove aja gitu Tarik ke atas Aku gak pake Apple TV Tinggal tarik ke atas News I don't read news And Maps Siapa yang pake maps di Macbook Not me Maybe I think that's it Kayaknya itu semua yang aku butuh Selanjutnya kalau misalnya kalian Gak mau docnya ada di bawah sini Kalian ke garis ini Klik kanan Terus ke Position on screen Kalian bisa ke left in Atau ke right in Terserah kalian bebas Terus suka kalian Aku sih lebih suka di bawah Personally Tapi gak tau juga Mungkin karena baru Terus kalian bisa Minimize using Kalian bisa kayak Genie effect Kayak gini Kalau misalnya disilang tuh dia kayak Kayak genie gitu Langsung nyalang kayak gitu Atau kalian bisa Scale effect Kayak langsung nyalang gitu Which I don't like Aku lebih suka yang genie Nah kalian juga disini Juga bisa turn hiding on Atau Ya gitu Off in Jadi misalnya Kalau misalnya kalian gak ke bawah situ Dia bakalan ilang Tapi kalau misalnya kalian Ke bawahin kursornya Dia bakalan muncul lagi gitu Atau kalau misalnya kalian gak tau Gimana caranya Kalian ke system preferences Ke doc Terus kalian bisa Langsung kayak gitu If you know what I mean Terus ganti disininya Dan lain-lainnya Positionnya Nah Secara punya aku Macbook Pro Not trying to break Sekarang aku bisa Customize Touch bar aku So pertama kalian ke System preferences Sekali lagi Terus kalian ke extension Terus scroll ke paling bawah Ada touch bar Disitu Terus klik yang Customize control strip Nah Kalau udah kayak gini Kalian tinggal drag Kayak tinggal drag aja gitu Misalkan aku mau Screenshot Dipinain ke bawah sini Jadi kayak misalkan Kalian gak mau Ini Tinggal ninaikin ke atas Terus Kalian misalkan mau Siri Turunin aja gitu Dan dia bakalan ada disitu That's how you guys Customize your touch bar Dua lagi So yang kedua Itu customize Show tab Dan status bar I don't know why Mungkin beberapa orang Gak bakalan suka ini Tapi aku suka So kalian ke finder Terus kalian klik view Terus misalkan kalian klik yang Oh I'm hungry Kalian klik yang Show tab bar Nanti dia bakalan keluar disini Ya gitu loh Kayak How you get there You guys know what I mean Terus kalian juga bisa Show status bar Jadi disini bakalan nanti Ada statusnya Kayak 3 items Terus kalau misalkan Kayak misalkan Yah kayak gini Jadi dia bakalan show Berapa giganya Left Oke I'll deal with you later So selanjutnya Kedua sebelum terakhir Kalau misalkan kalian mau Show battery presentation Kalian kesitu Terus klik show presentation Personally aku suka yang gitu Terus kalau misalkan kalian mau Tulis date-nya gitu Open date and time preferences Habis itu Show date Jadi ada semua tanggalnya Complete Kayak gitu So yeah I think that's it Jadi buat kalian yang Nonton unboxing aku Terus aku bilang Aku beli pro apps Bundle for education Itu aku dapet ini Main stage 3 Final Cut Pro Compressor Motion Logic Pro X For $199.99 And that's it you guys I hope you guys like it Don't forget to subscribe Like Comment and share And I'll see you In another video Kalau misalkan kalian mau Aku bikin video Apapun itu Comment aja di bawah sini Ya recommendationnya So ya Bye Bye